Selamat datang kembali di channel kami, semoga hari Anda menyenangkan, sehat selalu dan selamat menonton. Sama dengan video sebelumnya, kesempatan kali ini kami membahas hal yang berkaitan dengan militer, yaitu helikopter serang terbaik tercanggih di dunia saat ini. Keberadaan helikopter tempur atau helikopter serang, juga biasa disebut helikopter serbu, sebagai bagian dari alat utama sistem persenjataan, alutsista, menjadi urgensi untuk pertahanan sebuah negara. Helikopter tempur terbaik pasti dipersenjatai dengan senapan mesin, roket dan rudal anti-tank yang mumpuni. Sedikitnya ada 27 jenis helikopter serang militer di seluruh dunia sampai saat ini. Namun, dari sekian banyak itu, tentu ada beberapa yang menjadi yang terbaik dan paling canggih di dunia. Semua itu dinilai berdasarkan analisis pada kinerja, kecepatan, perlindungan, kelincahan, kemampuan senjata, serta sistem avionik helikopter tempur tersebut. Helikopter militer ini merupakan helikopter serang terbaik, sangat kuat dalam menghancurkan lawan-lawannya, dan telah beroperasi sampai saat ini. Dua fungsi utama helikopter tempur, yaitu memberikan dukungan udara jarak dekat secara langsung dan akurat untuk pasukan darat, dan berperan sebagai anti-tank secara langsung dan akurat untuk menyerang lapis baja musuh. Dikutip dari wanderlis.com, berikut ini adalah 10 helikopter tempur terbaik dan tercanggih di dunia saat ini. Terima kasih telah menonton! Urutan 10 Mil Mi-24 HIN Mil Mi-24 adalah salah satu helikopter tempur paling canggih dan terbaik di dunia yang dikenal luas sebagai helikopter serbu, helikopter serang, dan pasukan transportasi berkapasitas rendah di dunia. Helikopter buatan Rusia ini dilengkapi dengan setidaknya 50 senjata udara. Meskipun produksi Mil Mi-24 HIN telah dihentikan pada tahun 1991 lalu, namun Mil Mi-24 HIN merupakan salah satu helikopter serang terbaik dan paling maju yang pernah dibuat. Selain itu, Mil Mi-24 HIN juga dilengkapi dengan twin barrel meriam 23mm, 9M18P Scorpion, 9M114 Stern, serta rudal anti-tank. Nomor 9 Boeing AH-64D Longbow Apache Boeing AH-64D Longbow Apache dikenal sebagai helikopter serang anti-tank dan terbukti paling unggul dalam Perang Teluk beberapa tahun lalu. Helikopter ini telah dikembangkan sejak tahun 2012 menjadi AH-64E Apache Guardian. Helikopter tempur AH-64D Apache merupakan helikopter serang buatan Amerika Serikat yang dilengkapi dengan rudal 30mm, M230, membawa 16 AGM-114L Hellfire, 2 rudal anti-tank, 4 Stinger, Mistral dari 2 M9 Sidewinder rudal udara ke udara atau 2 AGM-122 Sidewinder rudal anti-radar, dan roket 19 Shot Hydra 70. Posisi 8 Agusta A-129 Mangusta Agusta A-129 Mangusta adalah helikopter militer yang pernah didedikasikan untuk diproduksi di Eropa Barat. Helikopter tempur buatan Italia ini merupakan salah satu helikopter militer paling canggih dengan 2 kokpit tempat duduk, bermesin ganda, ringan di medan peperangan dan dihususkan untuk menyerang kendaraan lapis baja. Agusta A-129 Mangusta Nomor 7 Denel AH-2 Ruifak Denel AH-2 Ruifak merupakan helikopter militer generasi terbaru dari Denel Aviation Afrika Selatan. Helikopter tempur ini dapat membawa berbagai macam senjata tergantung dengan misi. Denel AH-2 Ruifak dipersenjatai dengan rudal Amstor 20mm, peletakan roket TOW 70mm, atau rudal anti-tank Denel ZT-6 Mokopa. Helikopter tempur yang dimiliki sebanyak 12 unit oleh militer Afrika Selatan ini juga dapat membawa peluncur roket 70mm roket biasa jika sedang tidak membawa rudal. Mesin utamanya sama dengan produksi aerospatiale Puma. Urutan ke-6 Z-10M Z-10M merupakan helikopter serang pertama yang dibuat secara mandiri oleh China. Z-10M adalah helikopter tempur China yang diakini berada di kelas yang sama dengan A-129 Mangusta dan AH-2 Ruifak. Memiliki konfigurasi tempur standar berupa helikopter meriam berbadan sempit dengan kokpit tandem bertingkat, hanya dua orang yang bisa duduk, seorang sebagai gener dan satu lagi pilot utama. Z-10M dipersenjatai meriam 30mm, serta dilengkapi dengan rudal anti-tank HJ-9 atau HJ-10, senapan mesin, rudal TY-90 udara, dan selongsong roket biasa. Helikopter serang ke-5 Eurocopter Tiger Salah satu helikopter tempur paling canggih saat ini adalah Eurocopter Tiger yang melayani angkatan udara Jerman dan Perancis. Eurocopter Tiger adalah helikopter serang bermata empat, bermesin ganda dan mulai beroperasi sejak tahun 2003. Eurocopter Tiger dipersenjatai dengan meriam 30mm, 8 Hot-2 Hot-3, atau dua anti-tank Trigat Rudal, dua Stinger atau Rudal Mistral jarak pendek udara ke udara, 68 roket berukuran 68mm, serta serenteng senapan mesin 12,7mm. Helikopter serbu ke-4 Mil Mi-28 Havok Mil Mi-28 Havok mampu beroperasi dalam segala cuaca, baik pada siang maupun malam hari, Dengan dua kokpit anti-armor, Mil Mi-28 Havok adalah salah satu dari helikopter serbu paling canggih di dunia saat ini, yang mampu menyerang kendaraan lapis baja dengan sangat akurat. Helikopter militer Mil Mi-28 Havok telah melayani tentara Rusia sejak tahun 2006, helikopter militer tanpa kemampuan sebagai alat transportasi. Dengan kecepatan maksimum 320 km per jam, Mil Mi-28 Havok dilengkapi dengan meriam 30mm, 9M114 Ternci, 9M120 atau 9M121F Fieher, juga 9A2200 rudal kendali anti-tank, dan senapan mesin. Helikopter tempur ke-3 Kamov Ka-52 Alligator Kamov Ka-52 Alligator merupakan versi dua kursi dari K-50, dan menjadi salah satu helikopter serbu tercepat di dunia. Kamov Ka-52 adalah helikopter militer dengan peran ganda, sangat kuat dalam segala cuaca, mampu bermanuver, dan dapat beroperasi pada siang dan malam hari. Ka-52 menggunakan senjata meriam 30mm dengan 460 butir peluru, 12 rudal anti-tank, 4 rudal udara ke udara, dan beberapa unit roket biasa. Helikopter serbu ke-2 Bel AH-1Z Fieper Bel AH-1Z Fieper adalah versi modern helikopter serang AH-1 Cobra, dan salah satu helikopter serang paling canggih dan terbaik saat ini. Bel AH-1Z Fieper terbang dengan senjata dan peralatan paling canggih, juga satu-satunya helikopter tempur dengan kemampuan rudal dari udara ke udara yang terintegrasi. Helikopter tempur buatan Amerika Serikat dan bermesin ganda ini dilengkapi meriam 3 laras 20mm dengan 750 peluru, rudal anti-tank AGM-114, rudal anti-kapal AGM-114F, rudal M-9 dari udara ke udara, roket biasa 70mm, hingga bom yang tak berkendali. Helikopter tempur nomor 1 Boeing AH-64E Apache Guardian AH-64E Apache Guardian adalah helikopter tempur tercanggih sekaligus terbaik di dunia saat ini, yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Boeing AH-64E Apache Guardian Dengan memiliki 4 blade, twin turboshaft dengan tilewell pengaturan jenis landing gear dan kokpit tandem untuk 2 awak, helikopter AH-64E Apache Guardian merupakan helikopter militer tercanggih di dunia yang pernah dibuat manusia sampai saat ini. Dengan kecepatan maksimum 300 km per jam, helikopter tempur yang punya 4 bilah mesin turbo ganda ini dilengkapi meriam 30mm. AH-64E Apache AH-64E Apache memiliki daya angkut yang besar untuk mengusung berbagai macam persenjataan dengan teknologi mutakhir, seperti, 16 AGM-114L Hellfire, 2 rudal anti-tank, 4 M92 Stinger atau 2 M9 Sidewinder udara, senapan mesin, 2 AGM-122 sidem rudal anti-radiasi, dan 19 pot roket Hydra-70. Itulah 10 helikopter tempur tercanggih sekaligus terbaik di dunia saat ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir video, semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan sampai berjumpa lagi pada video kami yang akan datang.